Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi guys di Lavi Channel kita masih masuk di segmen satu hari satu hadis kita masih membahas tentang Sohi al-Bukhari nomor hadis di 562 hadisnya tentang kodok sholat An-Annas ibn Malik An-Nabi SAW Dari An-Nas ibn Malik dari Nabi SAW beliau bersabda barang siapa yang lupa menunaikan suatu sholat maka hendaklah dia melaksanakannya ketika dia ingat karena tidak ada tebusannya kecuali itu pesan hadis sholat adalah salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada seorang muslim Allah memberikan perintah sholat kepada Rasulullah saat peristiwa Israq Miraj sholat adalah suatu kewajiban dan layaknya sebuah hutang kepada manusia sholat yang ditinggalkan bagaikan hutang seorang hamba kepada Allah yang harus dilunasi dengan mengkodok sholat tersebut kodok sholat bisa dilakukan kapan saja jika Anda lupa atau tertidur di waktu asar dan baru ingat bahwa belum menunaikan sholat asar di waktu isa maka hendaklah Anda mengerjakan sholat tersebut saat Anda mengingatnya yaitu di waktu isa jadi dari kodok sholat ini ini banyak sekali yang berbeda pendapat ini adalah hadis dari guru saya dan juga pembelajaran dari guru saya dari kecil sampai dewasa pun saya selalu diperdengarkan dan diperkenankan untuk mengkodok sholat bagi kalian yang tidak berkenan untuk melakukan kodok sholat silahkan karena itu sesuai dengan amalan apa yang kita yakini dan saya meyakini amalan apa yang saya yakini justru ini adalah untuk menambah wawasan kita apa yang menjadi pedoman kita dalam beribadah kepada Allah terutama dalam sholat ini karena sholat ini adalah ibadah kita mutlak langsung kepada Allah tanpa melalui perantara apapun makanya dari itu ketika kita tidak menghadap kepada Allah apakah mungkin kita tidak menggantinya dengan waktu-waktu yang lain apalagi kita ini manusia makhluk yang lemah makhluk tempatnya lupa makanya ketika kita diingatkan kembali dan disampaikan kembali maka lakukanlah apa yang menjadi kelupaan kita terutama dalam sholat contoh dari hadis ini dari pesan hadis ini ketika kita lupa melaksanakan sholat asar dan ingat-ingat di waktu isa misal dalam keadaan kita lelah capek tertidur tahu-tahu habis duhur kita lelap banget tidurnya sampai isa baru bangun nah makanya ketika itu sudah terjadi maka ketika waktu isa kita bangun kita ingat lantas kodoklah sholat asar tersebut karena apa itu untuk mengganti sholat asar yang kita tinggalkan masa iya kita diberikan sesuatu oleh Allah melalui pelantara Rasulullah bahkan sholat ini adalah hadiah dari Allah kepada Nabi kita dan itu diberikan dan disebarkan kepada kita sebagai umatnya ketika kita dikasih oleh-oleh sama Allah masa iya kita mau melewatkan oleh-oleh itu datang waktu asar kita tidak sempat ingat-ingat di waktu isa ambil oleh-oleh yang waktu asar itu jangan disiasiakan karena apa rugi kalau kita tidak menggantinya memang apa sih oleh-oleh terbaik itu selain oleh-oleh daripada Allah subhanahu wa ta'ala seharusnya kan kita bangga dengan sholat kita ini karena pemberian langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w dan diberikan kepada kita selaku umatnya makanya mudah-mudahan dengan kita mengetahui adis ini ini menjadi pembelajaran untuk kita semua kita pilih mana yang kita yakini amalan yang kita yakini kebenarannya dan kalian juga anda semua dipersilahkan untuk mengamalkan keyakinan apa yang anda yakini kebenarannya jadi jangan sampai karena karena gara-gara kita yang satu menyampaikan A yang satu menyampaikan B padahal tujuannya sama ini menjadi perselisihan ini menjadi perdebatan karena karena apa ketika sudah berdebat tidak ada dan tidak lain salah satunya pasti akan ingin menang ketika sudah merasa menang maka timbulah rasa bangga diri masa rasa tentang key saya paling tahu saya paling benar buat apa hal itu toh ujung-ujungnya nanti kita berhadapan di pengadilan Allah itu akan menjadi pertanggung jawab yang penting kita ngaji kita punya guru dan kita yakini kebenaran apa yang disampaikan oleh guru kita kalau tidak yakin silahkan cari guru yang lain yang bahaya itu hanya mencari tahu di internet mencari tahu di youtube mencari tahu di google tanpa mempunyai guru yang jelas tanpa mempunyai apa namanya sanat kelimuan yang jelas sehingga mempunis dan mempelajari sesuai dengan pemikirannya sendiri maka sesungguhnya yakinlah wahai saudaraku gurunya adalah setan karena itu yang orang-orang soleh sampaikan kepada kita semua kalau kita belajar tanpa guru maka gurunya adalah setan jadi hati-hati mudah-mudahan dengan perbedaan kita ini dengan pengetahuan kita ini yang luas mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita untuk saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain tanpa harus mencela tanpa harus mencacimaki dan juga tanpa harus menghina karena ingat wahai saudaraku semuanya apapun yang terlontar dalam mulut kita apapun yang tangan kita lakukan apapun yang telinga kita dengar apapun yang mata kita lihat itu semuanya akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah SWT mudah-mudahan saya harapkan semuanya dapat diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT dan selalu diberikan taufik setahidahnya oleh Allah SWT mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan beranfaat mohon maaf apabila ada salah salah kata wabilah taufik wa'idah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah